Eh halo, ini adalah kebiasaan buruk dan jangan pernah lakukan lagi Saat teman atau keluarga melakukan trip atau perjalanan Baik lokal ataupun luar negeri Entah itu liburan ataupun urusan lain Kita malah sibuk nodong oleh-oleh Allah, besti sehat Bukan apa-apa ya Orang yang melakukan perjalanan itu tentu sudah mempersiapkan semuanya Tapi tidak untuk todong menodong oleh-oleh Atau titip-menitip belanjaan Bahkan sebahagian melakukan perjalanan yang hemat Kayak beli tiket promo jauh hari Bermalam di penginapan alternatif selain hotel dan lain-lain Bukannya nanya perjalanan bagaimana, lancar apa enggak Ada kendala apa enggak Eh halo, sadar atau tidak Kamu adalah salah satu orang jahat dari sekian banyak orang jahat Berikut alasannya Gak boleh nodong oleh-oleh atau nitip dibelikan oleh-oleh Kebiasaan meminta itu gak baik Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah Ya kecuali dikasih Membebani seseorang dengan amanah Sementara amanah itu wajib dijalankan Jika tidak, hmm Menambah pengeluaran Ketika meminta oleh-oleh apakah pernah terintas Bagaimana kondisi keuangannya Karena belum tentu nih Keuangannya berlebih Kalaupun nitip Kasihlah uangnya lebih dulu Dan kalau bisa dilebihkan Ya, hitung-hitung ongkos gitu Bisa jadi tujuannya beda Karena belum tentu Tujuannya belanja Bisa jadi hanya traveling atau explore tempat-tempat yang bagus Atau hunting kuliner Dicap sebagai public enemy Adalah penyakit sosial Dimana sudah kebiasaan meminta oleh-oleh Atau nitip barang kepada yang mau berpergian Bahkan jangan kaget Kalau kamu adalah salah satu orang Yang di-hide dari story sosmednya Karena orang-orang seperti public enemy Adalah orang-orang Yang dihindari Ketika kita ingin memposting perjalanan atau liburan Jadi bagaimana? Apa kita masih tega Berbahasa-bahasi meminta oleh-oleh Tanpa menitipkan uang Jangan sampai Bahasa-bahasimu Jadi beban bagi mereka Mereka yang berlibur Untuk melepas penat Bukan menambah penat